PRW dan kelurahan, masing-masing bisa menjaga kebersihannya masing-masing dari sekitar rumahnya bagaimana kebersihan lingkungannya kemudian kita juga tidak mengabaikan apa namanya penyakit-penyakit yang lain misalnya demam berdara dengan pengontrolan jumantiknya masing-masing rumah satu rumah satu jumantiknya kemudian juga bagaimana status untuk gizinya kalau yang punya balibayita, ibu hamilnya juga seperti apa tidak boleh ibu hamil tidak melakukan pemeriksaan walaupun itu dengan janji temu dengan pihak kutismal jadi dalam satu kampung tangguh itu artinya masyarakatnya sudah paham betul bagaimana untuk menciptakan warganya menjadi sehat menjadi tangguh dan bisa mengatasi permasalahan kesehatannya sendiri masyarakatnya meningkat semau, mampu, dan sadar bagaimana untuk berperilaku hidup bersih dan sehat saya kira untuk masing-masing rumah harus sudah pahamlah kita juga sudah punya peraturan daerah tentang kalasan tanpa roko dimana itu juga salah satu indikatornya di keluarga bahwa dari 12 indikator itu tidak ada yang merokok di dalam rumah nah mungkin ini juga salah satu yang harus diciptakan oleh kampung tangguh warganya tidak ada yang merokok di dalam rumah dan untuk melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat itu tadi terbetulnya kampung tangguh menurutkan kondisi dengan warganya dengan kampung yang tetap bersih karena insya Allah kalau sudah bersih pasti sehat seperti itu selain indah, kalau bersih wujung-wujungnya kita sehat ya Pak demikian yang saya sampaikan mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bu Lilis mewakili Bapak PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanggarang Selatan semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat kita semuanya wabil khusus kampung Radak Timur ini Ibu ya semoga COVID-19 ini cepat berakhir dari kita ini NKRI yang kita cekai ini dan semoga apa yang kita perbuat di hari ini dapat bermanfaat buat masyarakat Kota Tanggarang Selatan khususnya kampung Radak Timur oke Bu Lilis mungkin kita Ibu langsung aja presentasi dari Kepala Puskesmas Rawabuntu nanti kita mungkin ada nanti diskusi nanti tanya jawab dengan warga kampung Radak Timur kami mohon Ibu Lilis jangan pergi meninggalkan tempat dulu kita diskusi dulu Bu Lilis ya saya belum sholat oh iya Ibu sholat dulu ini bukan presentasi kegiatannya Bu ibu sholat boleh monggo Bu oke Pak dokter Hartono langsung aja presentasi materinya Pak sudah ditunggu ini saudara-saudara kita dari kampung Radak Timur monggo Pak oke terima kasih buat Bapak Ibu semua yang tidak bisa saya sebut satu-satu namanya saya akan berbagi informasi saja ya misalnya nanti kita diskusi untuk saling menangkapi ya ini tentang yang lagi ngetrend sekarang ngetrend lagi heboh sekarang itu tentang COVID-19 ya oke ini dari saya akan berikan sedikit baterainya yang ya dengan dokter siapa ini dok saya dokter Ria dokter Ria Tawomas Boro dari Puskesmas Rawa Buntu Ria Tawomas Boro Boro oke lanjut dok oke oke Bapak Ibu semua sudah tahu ya lagi tentang COVID ya ini saya memarin sedikit informasi saja nanti kita diskusi itu COVID-19 itu sangat menular dia itu virus-virus golongan coronavirus cuma dia jenisnya yang dibilang coronavirus yang ke-19 sangat menular sehingga sehingga dibutuhkan kedisiplinan semua pihak untuk menjalani protokol kesehatan jadi COVID ini sangat menular sekali ya buat saat ini sampai saat ini belum ada obat spesifik untuk COVID-19 jadi karena obat tidak ada lebih baik kita itu mencegah ya Bapak Ibu ya ya setuju terus vaksin untuk COVID-19 juga belum ada di Indonesia kasusnya terus meningkat sampai dan mulai bulan Maret sampai sekarang dan ini saya bilang sih lebih banyak kasusnya ketimbang yang bulan Mei kemarin kasus mulai Agustus September ini sangat meningkat sekali itu juga kita dapat dari data dari kesehatan mas kalau buntu khususnya ya kita itu lebih meningkat dibandingkan yang bulan Mei kemarin jadi yang penting pelaksanaannya adalah tracing tracing testing treating tracing itu maksudnya adalah kita cari kontaknya tracing kita cari kontaknya baru kita lakukan tes kalau tes sekarang kan ada rapid ada swab tapi rapid itu untuk akuratannya sangat sedikit ya untuk diandung COVID itu pasti swab PCR kalau treating itu maksudnya penata laksanaan penata laksanaan itu termasuk percindahan bagaimana kita melaks apa isolasi mandiri juga dan terapinya kalau bisa sih jangan sampai ke rumah sakit sampai ada keluhan berat ya oke lanjut Pak jadi yang paling penting itu adalah tiga T-nya tracing testing dan treating keraksanannya yang paling pertama kalau lagi gak bisa dari sini ya lanjut Pak transmisi itu maksudnya adalah jenis penularannya penularan itu melalui droplet droplet itu maksudnya adalah percikan langsung bisa tidak langsung yang langsung itu adalah orang bersin langsung ke wajah kita gitu ya terus itu jarak 1 sampai 2 meter dari orang yang bersin sampai ditutup makanya sangat penting untuk masker baik yang batuk maupun tidak batuk gitu makanya kenapa jaraknya itu 1 sampai 2 meter kita kan dibilang physical distancing makanya ada social distancing physical distancing itu maksudnya adalah kita dengan teman kita ada 1 sampai 2 meter social distancing itu kita terhadap lingkungan kita gitu ya jadi kenapa harus ada jarak 1-2 meter karena memang dipertirakan percikan ludah itu paling jauh percikan ludah kita itu 1 sampai 2 meter gitu makanya ada physical distancing 1 sampai 2 meter secara tidak langsung itu adalah droplet nah itu tentang permukaan suatu benda misalnya dantang pintu meja atau kursi ya kemudian orang secara tidak langsung misalnya saya batukin di sini di meja terus saya pergi jadi ada orang secara tidak langsung itu memegang meja tersebut lagi terus dia menyentuh hidung mata mulut gitu sebelum dia mencuci tangan makanya kita selalu sarankan sering cuci tangan sebelum menentu wajah kenapa tidak melalui mulut karena kenapa melalui mata juga bisa gitu ya karena antara mata hidung dan mulut itu ada saluran penghubung makanya kalau kita nasi kadang kayak meler gitu memang ada jadi jangan sampai kita menentu wajah kita terukama mata hidung mulut itu tanpa cuci tangan itu penyebarannya secara tidak langsung lanjut pak gejala covid-19 itu sebenarnya ini secara umum ya soalnya untuk sekarang itu banyak keluhannya terbentuk karena apalagi dia disertai dengan penyakit comorbid tapi secara umum itu gejala covid-19 itu salah satunya demam nyeri kepala nyeri otot gangguan penciuman kadang dia kok gak ada pencium rasa bau ya gitu penurunan pengecapan nafsu makan gak ada kayaknya gak ada rasa asin gitu ya manis nyeri tenggorokan batuk bangguan pernafasan itu sampai kesulitan bernapas mual muntah nyeri perut itu secara umumnya gejala pada organ lain juga bisa jadi kenapa ada gejala karena kuman itu kan masuk ke tubuh jadi dia itu misalnya ada penyakit jantung dia kan mengperberat penyakit jantung tersebut makanya bisa keluhannya itu misalnya di otak itu struk kejak inflamasi virusnya masuk ke ini kan itu penyakit penyertanya makanya dibilang hati-hati ada pengorbit gitu ada mata penyuntivitis inflamasi kornea hidung anosmia anosmia itu kehilangan penciuman kardiofaskular itu pembekuan darah di hati bisa peningkatan enzim hati intestinal itu maksudnya perut ya bangguan di saluran cerah itu bisa diare digangguan di ginjal bisa protein uri gua gak ada cerita ganggu ya neurologisnya juga itu secara sarap ya bisa kejang halusinasi gangguan kesadaran penurunan kesadaran lanjut pak next untuk menegakkan permisahan penunjang itu maksudnya pemeriksaan yang kita membantu menegakkan COVID itu jadi bukan secara secara pasti permisahan penunjang itu adalah membantu untuk menegakkan diagnosa itu yaitu melalui satu fotokoras dimana akan menunjukkan gambaran pneumonia kalau parunormal itu kan dia putih histori hitam bagus begitu ya kalau dia COVID itu biasanya bercak putih semua rata-rata makanya bisa sampai gagal nafas pada city scan thorax itu juga sama pada bercak putihnya pada pemisahan darah perifer lengkap juga akan ditemukan lekopirnya itu sama pemisahan darah lutin leukosiknya turun limfosiknya turun jadi yang disebabkan virus juga seperti itu jadi dari darah lengkap itu kita hanya bisa menegakkan ini bakteri atau virus jadi ini pemisahan penunjang saja makanya kalau orang curiga suspect COVID biasanya kita minimal laksanakan itu darah lengkap fototoraks itu sangat menunjang sekali untuk menegakkannya penuntun teknosa pastinya itu adalah PCR swab itu yang melalui tenggorokan dan nasofaring yang untuk diagnosa pastinya oke pak lanjut lanjut ya seperti ini ya bapak ibu bisa lihat itu nanti bagusnya sebenarnya bagus begitu ya kalau penemoni itu lanjut pak ya oke untuk screening COVID-19 itu maksudnya untuk men-screening mendeteksi awal itu pertama-tama kita itu menganamnesa dulu menanya-nanya dulu ada kariwayat kontak dengan pasien yang COVID yang positif terus yang kedua kita lakukan tadi fototoraksnya yang kita lihat gambarannya itu terus ada pemisahan itu secara darah lengkap baru untuk pastinya itu kita pemeriksaan PCR karena PCR kan itu agak agak susah ya jadi kita paling utama itu untuk penunjangnya dulu biasanya dan anapesanya jadi perlu aktivitas screening untuk menemukan kasus sedini mungkin pasien dengan derajat penyakit yang sedang berat berpotensi kritis akan meningkatkan mortalitas maksudnya seperti ini kita sangat penting melakukan screening screening itu adalah deteksi awal COVID-19 itu sangat penting terutama mereka yang ada penyakit-penyakit seperti impotensi ada DM gula ada kanker ada penyakit lainnya yang biasanya bisa mungkin kelainan imun tubuh itu dia akan memperberat kondisi pasien tersebut sama lansia jadi dia akan memperburu kondisi tersebut makanya kita itu screeningnya itu sangat menentukan sekali gitu lanjut yang lagi ini ya heboh sekarang rapid test gitu ya rapid test itu sebenarnya secara umum tidak begitu direkomendasikan karena dia itu bisa positif palsu ataupun positif palsu itu WHO tidak merekomendasikan menggunakan test diastrosi cepat berbasis deteksi antibodi untuk danosa pasien tetapi mendorong dilanjutkan upaya menetapkan kegunaannya dalam surveilan penyakit dan penelitian epidemiologi kenapa begitu tidak direkomendasikan itu mungkin karena akuratannya di bawah 20% dan bisa respon tubuh kita itu berbeda virus lain juga makanya sebenarnya rapid itu kita gunakan untuk surveilan surveilan itu maksudnya untuk melihat tracingan itu tadi terus untuk keperluan epidemiologi mengetahui prevalensi pada populasinya digunakan dengan respon antibodi pada kasus dimana hasil tes molekul negatif namun tetap terdapat hubungan untuk mengidentifikasi potensi donor kompulensi plasma lanjut Pak lanjut aja Pak nanti ini oke ini kalau interpretasi maksudnya pembacaan hasil itu kadangkan dari hasil yang RTQ PCR itu PCR yang IGM sama IGG itu adalah hasil rapid test kan kalau bapak ibu rapid test kan biasa ada IGG ada IGM gitu ya nanti saya terangkan kalau misalnya kalau hasilnya itu misal hasilnya rapidnya nomor 1 PCR PCR itu adalah swab PCR positif tapi test rapid dia itu non-reaktif itu biasanya kita bilang Windows period infeksi infeksi itu maksudnya adalah kumannya belum ke-detek tetapi itu biasanya sudah bisa menularkan ini biasanya Windows period sudah menularkan awal menularkan jadi dia belum menumbuhkan gejala belum ke belum ke-detek tapi dia sudah sangat menularkan makanya sering di sini negatif palsu kalau kita bilang rapid gitu kan ini pas rapid iya igm igg gitu ya negatif negatif tapi dia positif gitu jadi makanya banyak otg ya nggak ini padahal dia bisa menularkan seperti itu terus kalau dari hasil misalnya rapidnya itu positif igm-nya igg-nya negatif terus pcr-nya itu positif itu biasanya pasiennya itu lagi mengalami infeksi awal infeksi awal jadi tubuh kita baru mengenal virus itu ibaratnya makanya ada monoglobulin M jenis M gitu tapi waktu pcr itu sudah ditunuhkan kumannya kalau pcr itu kan deteksi kuman langsung langsung melalui tenggorokan melalui nasofarinnya itu di swipe di usap terus dipiksa oh ya ini ada virusnya itu kalau pcr jadi kalau di pcr positif igg-nya positif igm-nya positif dia itu fase aktif fase aktif itu misalnya lagi puncak-puncaknya infeksi kalau kita bilang biasanya di hari-hari ke-7 gitu jadi semua positif terus kalau hasil result-nya pcr-nya positif igm-nya negatif non-reaktif igg-nya reaktif itu biasanya pasiennya sudah mulai terbentuk antibody biasanya pasiennya itu sudah mulai mengalami perbaikan kalau kita bilang ini sudah mulai perbaikan yang pertama dia belum terbentuk tapi sudah menginfeksi waktu dia igm-nya positif itu sangat awal terus semua positif itu paling tingginya setelah dia tinggi baru mulai turun ya ke bawah itu yang PCR masih positif tapi igm-nya tidak sudah terbentuk antibody biasanya igg jadi igg itu sering kita bilang itu infeksi lama kalau kita bilang kalau m itu baru gitu terus kalau yang mana terus kalau hasil PCR-nya itu negatif non-reaktif negatif terus igm-nya positif igg-nya negatif mungkin itu infeksi jenis lain gitu ya jadi ini juga dibilang negatif palsu false negatif terus kalau yang hasil PCR-nya negatif igm-nya negatif igg-nya positif mungkin dia sudah melewati infeksi itu jadi sudah perbaikan jadi kumannya itu sudah tidak ada di tubuh tetapi antibody-nya masih terbentuk karena antibody itu terang di dalam tubuh biasanya itu kan kayak imunitas kita jadi tubuh kita sudah mengenal virus covid itu dia akan melakukan perlawanan setelah melakukan perlawanan dia biasanya akan terbentuk antibody antibody kita di dalam tubuh itu biasanya bisa sampai 3 bulan lama dia sama kayak untuk imunisasi kan jarak satu terjauh karena antibody-nya lama tapi dia itu biasanya sudah perbaikan kalau misalnya PCR-nya negatif igm-nya positif igg-nya positif mungkin pasiennya itu lagi perbaikan infeksi juga tapi bisa meningkatkan palsu hasilnya palsu intinya sih untuk menegakkan diagnosa itu adalah PCR gitu jadi sama seperti yang saya bilang tadi ya PCR itu merupakan pemeriksaan diagnosa pasti COVID-19 rapid diagnosa test itu yang rapid test ya tidak dapat digunakan untuk screening karena baru menghasilkan reaksi positif atau tidak respon atau tidak hanya itu doang kalau rapid test ya bila sudah ada gejala yang artinya pasien ditemukan pada kondisi lanjut rapid test digunakan untuk surveilannya kepentingan epidemiologi saran sih membuat sistem scoring atau screening dengan memasukkan seru riwayat kontak dengan kasus konfirmasi komorbiditas dan kelompok immunokompromise immunokompromise itu maksudnya orang yang mengalami penurunan daya tahan tubuh kan ada penyakit kayak lupus itu daya tahan tubuhnya rendah SLA makanya selalu untuk yang pertama itu selalu ada riwayat kontak kalau dulu kan ada ODP ada PDP kalau sekarang itu sudah ada saspek atau terkonfirmasi atau probable saspek itu adalah individu dengan infeksi seluruh pernafasan atas itu maksudnya ada keluhan batu ada riwayat perjalanan ke terat transmisi lokal maksudnya itu kayak ke Jakarta kita nih ya transmisi lokal itu atau individu dengan gejala ISPA dengan gejala batuk-batuk dan riwayat kontak dengan kasus konfirmasi atau individu dengan ISPA berat pneumonia berat tanpa diketahui penyebabnya jadi saspek itu adalah orang-orang yang punya keluhan infeksi seluruh pernafasan batu ada yang kontak ada yang sudah ada keluhan bisa ISPA berat atau pneumonia itu dibilang kita golongkan saspek kalau terkonfirmasi itu yang sudah pasien dengan atau tanpa gejala ini hasil PCR-nya positif jadi yang terkonfirmasi COVID-19 itu adalah hasil PCR positif tapi ada pasien yang tidak gejala tidak ada gejala dan ada yang gejala makanya sering kita bilang COVID-19 orang tanpa gejala tapi PCR-nya positif tapi dia bisa menularkan gitu terus yang probable itu adalah kasus aspek dengan ISPA berat atau ARDS itu ARDS itu gagal nafas atau meninggal dengan gambaran klinis sesuai COVID-19 dan tidak ada hasil pemerintahan PCR dengan alasan apapun jadi orang probable itu adalah orang-orang yang punya keluhan ISPA berat mengalami gagal nafas dan bahkan bisa meninggal tetapi kita belum ada pemerintahan PCR belum ada melakukan pemerintahan apa-apa untuk screening yang sering kita bilang mati mendadak mati mendadak gitu ya mungkin gagal nafas belum tentu itu masih probable gitu jadi seperti itu sekarang itu sudah ada tiga istilahnya suspek terkonfirmasi dan probable yang suspek itu orang-orang yang sering ke poli batuk pilek batuk pilek gitu ya atau yang ada kontak gitu yang konfirmasi itu tetap hasil PCR walaupun dia tidak ada keluhan maupun ada keluhan lanjut pak kalau ini tinggal penatelaksananya saja ya ini mungkin sudah secara umum ini mungkin tanatelaksana pasien konfirmasi covid itu tanpa gejala yang sering kita bisa handle itu kan fiskesmas biasanya tanpa gejala ya yaitu melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari kenapa selama 14 hari kenapa enggak atau 7 hari atau kenapa enggak 3 minggu karena dianggap virus itu akan menghilang selama 14 hari sebenarnya kalau sekarang itu 10 sampai 14 hari gitu virus itu sudah tidak aktif lagi setelah 14 hari masuk ke tubuh kita jadi virus itu sebenarnya ada ada umurnya kalau kita bilang kalau bakteri kan tidak ada kalau virus itu ada umurnya kalau dia sudah pernah masuk ke tubuh kita 14 hari dia akan hilang sendiri gitu tapi sangat berbahaya pada waktu masa puncaknya kayak DPD ya DPD itu kan tidak ada 7 hari 4 hari itu masa puncaknya jadi sama virus kalau golongan virus seperti itu dia itu tidak bisa bertahan lama di dalam tubuh dia ada umurnya kalau COVID itu diperkirakan dia hanya bisa bertahan di tubuh itu 14 hari baru diberi edukasi ya sama makan vitamin C kenapa vitamin C kenapa enggak vitamin yang lain karena dianggap vitamin C itu meningkatkan daya tahan tubuh imunitas ya baru pasien dipantau melalui telepon oleh petugas itu yang sering kita lakukan makanya ada pasien COVID positif ya pengen dikunjungi gitu ya sebenarnya kalau yang COVID itu syarat utamanya itu adalah kalau dia sudah terkonfirmasi COVID positif itu dia tidak boleh kontak sama siapapun itu syarat utamanya tidak boleh kontak termasuk seisi rumah gitu jadi biasanya kita mantaunya itu melalui telepon atau WA kalau ada keluhan bisa kita konsultasikan kalau tidak memberat makanya kalau misalnya di rumah tidak bisa kita lakukan isolasi secara mandiri karena mungkin keadaan rumahnya kamarnya cuma satu atau dua terus kamarnya tidak tersedia kamar mandi kan jadinya berbagi kamar mandi sama seisi rumah yang lain itu enggak boleh kalau isolasi mandiri itu itu harus sama sekali tidak boleh kontak jadi selama di isolasi mandiri dia itu harus punya desinfektan misalnya bajunya disemprot dulu baru bisa dicuci seperti itu alat makan tidak boleh diberbagi alat mandi makanya kita bilang itu sering ini gugus-gugus COVID gugus-gugus COVID itu sebenarnya untuk melihat layak pasien COVID itu untuk melakukan isolasi mandiri kalau tidak layak biasanya itu yang kita konsultas untuk di isolasi di rumah lawan COVID RLC CC Ater misalnya dia sendirian kayak kemarin ada sendirian dia ngekos disini sendirian dia kan ada yang kasih makan enggak mungkin dia makan keluar tiga kali sehari kan otomatis dia kontak jadi kita anjurkan untuk isolasi di RLC lagi yang tidak ada keluhan lanjut Pak ini tata laksana pasien terkonfirmasi dengan COVID-19 dengan gejala ringan ringan itu misalnya kayak pilat-pilat biasa yang masih bisa kehandle ya ini mungkin sudah ranahnya ke kita ya edukasi seperti biasa nanti paling saya tambahin lagi ya Pak Iyah ke bawahnya itu sudah banyak terapi ya Pak Iyah karena langsung dari ini mungkin saya akan tambahin sedikit saja yaitu tentang kebetulan kan ada peraturan permentes juga kapan sih isolasi mandiri sering itu di di kita nanya kenapa ini isolasi mandiri sudah keluar kapan sih isolasi mandiri selesai gitu ya sebentar ya Pak ya yang isolasi mandiri mana kurangnya tadi Bapak lupa sebentar ya di isolasi mandiri iya kapan selesai isolasi mandiri kadang kan pasien itu masyarakat KRT RW itu kan pasien yang COVID isolasi mandiri kan kita laksanakan 14 hari ini ada peraturan terbaru keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK 0107 permentes per 413 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian korona virus 2019 jadi itu poinnya adalah berapa poinnya kita garis bawain penatelaksana isolasi pasien asintomatis tanpa gejala jadi kapan isolasi itu berakhir itu 14 hari kriteria sembuh tidak ditentukan oleh hasil PCR test jadi untuk sekarang itu untuk seseorang sembuh atau tidak orang COVID itu bukan berdasarkan hasil tes soalnya ada itu hasil tes sampai 7 kali kita swab itu positif melulu itu biasanya kita bilang iya itu biasanya kita persisten gitu itu kriteria sembuh tidak ditentukan oleh hasil PCR test karena bisa persisten positif kalau kita bilang kalau virusnya tidak infeksius lagi oleh karena itu untuk pasien dalam rawatan yang menentukan sembuh dan bebas isolasi adalah dokter penanggung jawab atau DPPJP jadi biasanya kita selesai isolasi itu tidak harus dari hasil PCR-nya yang penting PCR-nya kita lakukan habis isolasi kita tanya keluhannya keluhannya ada atau tidak kalau dia tidak ada keluhan berarti sebenarnya tidak ada masalah tapi kalau dia ada keluhan itu sampai keluhan itu hilang dia masih isolasi ibaratnya kan tubuhnya itu belum bisa melawan virusnya ibaratnya masih rentan jadi dia tidak boleh keluar dulu sampai keluhannya hilang setelah 3 hari keluhan hilang baru bisa selesai isolasi seperti itu terus yang kedua kasus konfirmasi PCR positif itu asintomatis atau tidak bergedala yang tidak dilakukan swab boleh tidak dilakukan dengan ditambah isolasi mandiri 10 hari sejak pengambilan swab isolasi mandirinya jadi kalau misalnya tidak dilakukan juga tidak apa-apa kali itu kali ya perawatan sudah lebih canong ke kita mungkin Bapak Ibu ada yang lebih enak sebenarnya ini secara garis besar sih seperti itu ya tapi bisa lebih enak itu sharing aja maksudnya diskusi setuju dong pasti banyak pertanyaannya ya ya ini nanti ini ringkasannya aja nanti ya lebih enak diskusi ya jadi jadi pematerinya sudah ini ya dok ya jadi mungkin kita diskusi aja sama audiensi khususnya masyarakat kampung Dadap Timur dan teman-teman yang join di penyuluhan COVID-19 ini ya dok ya tadi mohon izin dokter Ria di bidang apa dokter nama lengkap dokter Ria saya dokter umum pak oh dokter umum ya iya pak dokter umum ya oke siapa tahu nanti ada yang ngobrol nanti ke puskesmas Ria nanti tinggal ketemu dokter Ria aja gitu ya aduh terima kasih banyak nih dokter banyak pencerah penyuluhannya pencerahannya kita ya selama ini kita COVID-19 ini simpang siur gitu ya dok ya artinya di sosmed yang begitu dunia maya sekarang ini banyak sekali kita dasar sesus kita jadi antara kita bingung takut resah banyak sekali yang timbul ininya itu sampai terakhir ini katanya minyak kayu putih dilapin aja di badan semuanya ini aduh-aduh saya bilang ada air kelapa muda katanya ditetes apa itu gitu ya ini ada saya ini catat aja 5 poin dari tadi ininya itu mudah-mudahan ini kita diskusi aja nanti ya dok ya tadi seperti terima kasih dok atas penyuluhan dan informasi solidisasinya kita di siang hari ini saya yakin dan percaya sangat-sangat bermanfaat sekali ini apalagi pada saat ini hot newsnya ini sekarang ini COVID ini hampir semua media TV COVID-19 di mana-mana dia itu ya nah yang tadi saya bilang itu yang saya tangkap tadi itu banyak kasusnya gitu ya pada saat ini obat tidak ada untuk penemu yang benar-benar mencegah ini ya dok ya tidak ada lebih baik kita mencegah gitu kira-kira ya baru tadi ada saya dirahati kasus ini ada 60.695 konfirmasi gitu ya kematian 3036 ini 3036 ini seluruh Indonesia atau kita provinsi banden atau tanggsi aja nih nggak sih Indonesia kebetulan Indonesia akhirnya dari dari Kemenkes biasanya dari Kemenkes syukur-syukur nah ya jadi lebih valid kalau gitu Pak siap siap-siap ya memang hari Minggu saya lihat pada saat Gubernur DKI untuk memperpanjang PSBB ini dia sudah menampilkan data-data ini mungkin nanti dokter bisa juga tampilkan nanti kita secara umum aja Provinsi Banden dan khususnya kita Kota Tangerang Selatan diperkecil lagi kecamatan Serpong gitu terus sebelah perlu Kelurahan Rawabuntu gitu dok ya nah tadi ada juga tadi ini yang kematian ini ngeri banget nih 3036 orang ini kita seluruh Indonesia dari 260 dari kurang lebih dari nah tadi juga ada nanti dok mungkin sedikit penjelasan nanti yang 3T ini yang sering itu kan 3M gitu ya ini ada 3M 3T yang seringnya 3M gitu ya yang paling sering kita apanya itu 3M ini kita ada 3T nah ini penduduk-penduduk sekir-seperti ini sangat kita ini bu apa dok bagus sekali bagi kita kebenaran kalimat istilah dokter-kedokteran ini kan jujurnya saya sendiri juga masih buta banget ini dok ini kan tadi ada tracing testing satu lagi apa tadinya dok 3T ini itu treating itu penelaksanaannya oke baru untuk 3M ini yang selama kita ini kan pemakaian masker menjaga jarak sampai 2 meter baru kita mencuci tangan sebaik mungkin gitu ya baru yang yang keempat sorry yang keempat ini poin yang tadi 3M ini yang kelima pasien terkonfirmasi positif yang itu nah seperti nanti isolasi mandiri itu nanti minta tolong nanti dok ini lagi seperti apa pengertian masyarakat kita isolasi mandiri baru yang diberi edukasi yang beri edukasi ini sebenarnya dari pihak kedokteran apa yang mengerti dalam hal ini ya dok ya nah seperti yang diberi vitamin C ini 3 kali dalam sehari mungkin ini semuanya kan istilah-istilah kita juga tidak sembarangan dalam pemberian ini ya dok ya ya jadi mungkin itu yang saya tangkap untuk ini ya teman-teman bapak-bapak abang-abang dari kampung Dadap Timur ini momen bagus dan baik sekali ini buat kesehatan untuk siang hari ini dari muskesmas Rawabuntu mungkin kita buka dialog tanya-jawab aja ini ya dok ya jadi pertama ini kita buka tiga tanya-jawab pertama dulu ya dok ya oke ya ya pak ada yang mau ditanyakan Ncang Nceng abang-abang dari kampung Dadap Timur ayo acung tangan ini ketua LPM Bang Ubay masih join kah? masih ayo ketua Karangtaruna ini Bang Romli ketua Karangtaruna harus nih pemuda-pemudinya harus sering sosialisasi kampanye terus mengenai penyeluhan COVID-19 ini ayo Bang Romli apa yang mau ditanyakan sama dokter kita gerakan tangkas? gerakan tangkasnya pak tangsel pakai masker ibu aku waktu itu dikirimin itu aja tuh slogan sama Pak Kandis itu Bu Lili sininya itu tangsel tangkas ya iya tangkas pak tangsel pakai masker tangsel pemakaian masker itu singkatannya ya ibu ya tangkas tangsel pakai masker pak tangsel pakai masker tangkas ayo ayo Pak Romli Bang Romli Bang Romli Ketua Pemuda dari Kampung Dadap Timur ada yang mau menanyakan? tangan juga boleh langsung juga tanyakan boleh Bang Romli Bang Romli coba bukannya maskernya sebentar biar suaranya agak lebih jelas nanti ditutup lagi coba Bang Romli suaranya bagus kan ya suaranya gak jelas pak kurang kencang Bang kurang ini Bang kurang jelas suaranya Bang Bang Romli ya Bang Romli Bang mungkin maskernya ditarik ke bawah dikit dulu Bang nanti dipakein lagi biar suaranya agak lepas lebih jelas kedengarannya Bang ayo Monggo silahkan Bang Romli suaranya udah bagus belum Pak udah bagus udah bagus ya dijelas nih silahkan Bang ya paling ini Bu apa namanya terkait program-program cat mask apa-apa kait di program kecegahan atau program penanganan kira-kira dari Pukas Marabu ini apa aja gitu Bu yang udah dilakuin dan dimana gitu Bu terus terkait apa namanya tes-tes rapid test suap kira-kira mau diadain gak di kampung diadap paling gitu aja Pak Paneng ya siap Bang terima kasih kita sampung dulu Bang lihat sama-sama ada lagi mungkin kita tunggu tiga penanyaan dulu ya dok ya biar nanti kita menjawab ya dok ya ada lagi ya sebetulnya Bang Ubay ayo Bang Ubay Pak Hasan Pak Hasan sebesarnya aja ya tokoh masyarakat dari Karang Taruna Bang Ubay dalam penjagaan pengobatan Ibu Regita Ibu Regita PKK dari kampung Tadak Timur Ibu Regita Ibu Yana ayo ayo ya Pak Paneng ya banggo Bang ya Pak Hasan Assalamualaikum Bu Dokter Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Mungkinan kenal mungkin ya saya sering ke pusat iya gimana Bang pertanyaan langsung Bang pertanyaannya Bang dok yang mau saya sampaikan karena orang-orang nih warga-warga kampung dadak khususnya karena mereka seperti mereka batuk pilek nah itu mau ke pusat kemas tuh agak takut Bu ya karena katanya asal pilek aja langsung kena COVID-19 positif disitu mereka pada takut kalau mau berobat ke pusat kemas itu solusinya gimana itu dok oke kita kita tampung dulu Bang ya kita kita catat dulu kita tunggu satu lagi penanya Bang Asan ya biar nanti dokter Ria atau dokter Hartono langsung menjawab sekaligus nanti tiga orang gitu ya Bang ya kita simpan dulu ini pertanyaannya Bang ya ada satu lagi satu lagi penanya dari Kampung Dadap Timur Ketua LPM Bang Ubay Encing Encing Engkoh Kui Pak Yaya Pak Yaya Lagi menanya gitu oke kalau gitu dua aja dulu dokter Ria atau dokter Hartono kita jawab dulu pertanyaan ini ada yang pertama tadi Bapak Romli menanyakan program-program yang ada di Puskesmas ke Kelurahan Rawabuntu seperti ini apa aja ininya ada pencegahan rapi tes atau swab yang ini nah itu program-program ini apakah nanti akan Anda turun ke masyarakat dari Puskesmas Rawabuntu ke Kampung Dadap Timur itu tadi pertanyaan dari Bapak Romli Ketua Pemuda Kampung Dadap Timur yang kedua Bapak Hasan warga Kampung Dadap Timur pada saat ini ada yang batuk ada yang filek dan lain-lain apabila mau diperiksakan kesehatannya ke Puskesmas jadi pada takut takut nanti dibilang jadi Corona gitu dok ininya nah jadi ada kecenderungan masyarakat itu jadi rumah sakit ini jadi takut karena begitu asal rumah sakit diperiksa yang batuk dikit-dikit sedikit yang diperiksa jadi takut jadi positif gitu dok kira-kira nah dua penanyaan ini dulu dok nanti kita ini lagi mungkin bisa dijawab dulu gitu dok baik dokter Hartono maupun dokter Ria terima kasih dok dokter Ria dokter Ria ya alo pak ya alo ya oke Bapak ini saya akan jumpa dulu program-program apa aja atau pelayanan apa aja yang ada dari Puskesmas yang gak senakan di Kampung Dadap dan selama ini kita kayak sebelum pandemi tahun lalu kalau gak salah kita udah pernah ngadain tentang sosialisasi satu rumah satu jimantik dari kita dari desa sehatan dalam hal ini kasih PDOP di desa sehatan waktu itu ngadain sosialisasi satu rumah satu jimantik untuk penularan DPD dan juga kita pernah ngadain semacam PHBS di Kampung Dadap dan juga untuk anak sekolah kita rutin ngadain bulan universitas anak sekolah terus penyuluhan tentang kesihatan gigi dan mulut pengesahan di Kampung Dadap pernah ada dari kita sama dengan FHG FHG UI mengadakan pemberisan gigi dan mulut di sekolah STS itu di Kampung Dadap itu yang kita kita lakukan di Kampung Dadap selama ini yang kita lakukan di Kampung Dadap mungkin untuk rapid test atau swab test untuk Kampung Dadap itu untuk sementara karena untuk melakukan swab test atau rapid test untuk yang tadi saya sampaikan untuk yang hasil tracking atau PE kita untuk apabila ada kasus positif apabila ada kasus positif di Kampung Dadap maka kita dari Pusma akan turun timnya untuk melakukan tracing itu melalui rapid test atau swab test jadi kalau untuk perempuan dari masyarakat mau ngadain swab test atau rapid test ya nanti bersurat ke dinasehatan nanti dinasehatan akan berdisposisikan ke Pusmasnya karena kalau kita selama ini yang kita lakukan untuk rapid test untuk untuk yang prioritas untuk yang tracing apabila ada kasus positif mungkin pertanyaan dari yang pertama yang pertama dokter ya dokter silapkan yang itu yang nomor dua Pak Hasan dokter dokter ya dokter ya oke maaf oke untuk menjawab batuk pilah sedikit-sedikit kalau robot langsung disangkat covid gitu ya Pak ya ya itu dia makanya kita ini baru sekali ya jadi banyak 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 jadi untuk ada ini ya tim CSR nya sinar mas lainnya jadi ada bisa bisa membuat seperti ini jadi ada info ada ini bisa tahu ya ya jadi kalau lihat sedikit ke puskesmas langsung sebenarnya tidak mungkin rasa khawatir rasa takut aja kali ya misyarakatnya sebenarnya itu tadi kan saya sudah bilang untuk menentukan dia covid positif atau tidak itu sebenarnya cuma satu yaitu PCR swab jadi dari swab itu kita tentukan ada tidak kumannya di dalam tubuh gitu terus tapi tadi kan ada yang itu suspect tadi kan ada suspect ada konfirmasi ada probable nah bagi orang yang batuk pilek memang kita suspectin suspect semua batuk pilek kita suspect kemungkinan makanya kita ada anamnesia nanya dia ada kontak dengan pasien covid positif gitu jadi tidak ucuk-ucuk langsung covid ada ini ada prosedurnya setelah kita tanya misalnya ada misalnya ada nanti kita akan melakukan pemirsaan penunjang itu seperti darah lengkap dan fototorax kalau di gambaran covid itu kalau fototorax itu memang langsung cepat putihnya beda kalau TBC kalau TBC paling sedikit dan bertahap tidak cepat cukup 14 hari ya masa infekciusnya gitu jadi memang kenapa kita itu di puskesmas sendiri poli itu sudah kita bedakan antara ISPA dengan non-ISPA kenapa semua yang ISPA itu kita curiga bukan meng-covidkan curiga kan lebih enak mencegah gitu benar setuju kita bedain tempat polinya kita polinya beda ISPA jadi pertama-tama mendaktar sakitnya apa bu batuk pilak itu langsung kita ke ISPA gitu polinya jadi nanti disitu kita baru melakukan prosedurnya untuk pemersaannya jadi bukan langsung jadi untuk Bapak Ibu juga kalau minum hanya batuk sehari-dua hari saran saya sih coba dulu mungkin karena salah makan apa makan tes atau makan apa ya gitu ya coba yang ini dulu makan obat batuk biasa dulu satu-dua hari tetapi kalau sudah batuk tiga hari nggak usah takut ke puskesmas yang penting melakukan protokol kesehatan oke gitu nggak usah takut ke puskesmas namanya berobat jangan sampai kita gawat darurat baru ke puskesmas nah itu kewalahan juga lebih enak awal kalau batuk sehari-dua hari oke lah makan obat taruh dulu jaga pola makan gitu ya jangan makan tes gorengan jaga pola hidup dulu karena sekarang itu kalau bilang si dominan itu harus menjaga kesehatan kita sendiri kita harus bertanggung jawab sama kesehatan kita sendiri tapi kalau sudah batuk lebih dari dua-tiga hari harus ke rumah ke puskesmas jangan takut nontonin bapak itu pakai protokol kesehatan seperti tadi sudah pakai masker physical distancing itu jaga jarak jangan menyentuh wajah sebelum cuci tangan sebenarnya sih kalau melaksanakan itu biasanya sih mudah-mudahan tidak karena sebenarnya punggungan virus ini corona ini cepat matinya dengan antiseptik biasa sabun biasa dia akan hilang gitu jadi sebenarnya dia kecil sangat menular tetapi lemah lemah maksudnya matinya makanya dengan sabun biasa apapun bisa dia dengan semprotan antiseptik apapun bisa kalau yang paling standar sekarang itu ya anjuran saya itu misalnya ibu lagi senggak bapak ibu lagi senggak pakai larutan back clean atau fikron dilarutkan ke satu liter air 10 mili back clean atau fikron larutkan ke satu liter air disemprot-semprot sambil nyemprot bagian pintu semprot kalau misalnya habis dari keluar habis keluar nih langsung ganti baju gitu jadi lebih enak kita itu menjaga diri kita mencegah jadi gak usah takut ke puskesmas gak langsung di covid-in tapi kita mencegah jangan sampai yang saset menulakan jadi kita bagikan awal gitu jangan jangan tidak berobat jangan sampai gagal nafas kenapa virus itu sangat berbahaya karena bisa menyebabkan gagal nafas gagal nafalis itu paru-paru gagal mengambil oksigen jadi paru-parunya itu gagal mengambil oksigen disitu dibilang gagal nafasnya gitu oke jadi gak usah takut ke puskesmas yang penting lakukan protokol kesehatan tetap jaga kesehatan mencegah lebih baik sih selalu saran saya yaitu dengan protokol kesehatan iya oke oke cukup jelas gimana teman-teman ini dari kampung dadah timur cukup jelas penjelasan dokter ya dokter umum ini sangat berharga sekali hari ini kita bisa gabung jadi tadi yang menjawab pertanyaan pertama Bapak Romli dijawab oleh dokter Gigi Artodo Mulyana beliau adalah kepala puskesmas Rawa Buntu Kecempatan Serpong beliau menyampaikan program-program sebelum pandemi ini cukup banyak salah satunya itu ada Jumantik satu rumah satu Jumantik baru DPD baru penyeluhan pemeriksaan mulut anak-anak ke sekolah ini tadi sedikit kilasan dari dokter Hartono nah jadi pertanyaan nomor dua dari Bapak Hasan yang tadi Pak resah gelisah jadi pada takut katanya ini periksa ke rumah sakit itu benar Pak itu diperiksa doang tapi tadi penjelasan dokter Ria tidak perlu takut sebenarnya diperiksa saya juga kalau ke rumah sakit ke hospital padahal saya coba kadang-kadang mau ketemu teman di sana mau ngantar anak ngantar istri tapi protokol kesehatan itu yang paling penting yang dilakukan dari pihak rumah sakit maupun dari puskesmas penjelasan jadi tadi ada not khusus dari dokter Ria yang penting lakukan protokol COVID-19 jaga pola makan nah perbanyak mencegah diri kita keluarga kita untuk hal-hal yang cepat menular gitu dokter Ria ya nah jadi intinya tidak perlu takut gitu jadi kalau ke rumah sakit atau ke puskespas nanti disebut jadi positif jadi corona gitu ya tentu kan ada semua prosedurnya dok ya ada prosedurnya oke sebentar gitu nih abang-abangku dari Kampung Dadap Timur Enca Encing abang-abang semuanya ini baru dua penanyaan nih dok ini waktu kita kurang lebih jam 3 dok ya ya kita jam 1 sampai ada 30 minit lagi mungkin ada lagi yang mau bertanya teman-teman dari Kampung Dadap Timur atau ketua PKK Ibu Ibu Yanah Ibu Lurah ini ketua PKK yang langsung berhadapan dengan ibu-ibu kita di setiap ini Kampung Dadap Timur khususnya masih join kan Ibu Lurah Ketua PKK Kampung Dadap Timur ini diganti Ibu Yonah atau Ibu Yonah atau Ibu Regita Ibu Regita Kampung Dadap Timur atau Ibu Yonah Ibu Yonah dari Kampung Dadap Timur ada nih ibu-ibu nih soalnya kan ibu-ibu ini dok ya yang langsung setiap hari mengasuh anak-anak kita di rumah nih apa nih keluarnya ibu-ibu nih ibu-ibu dari Kampung Dadap Timur ada yang mau ditanyakan Bang Ropli mau nanya lagi oh kalau saya nanya boleh nggak dok boleh boleh pak oke saya mau nanya gini dok ini saya nggak tahu benar dan tidak cuma saya sangat bersyukur sekali nih bisa dialog langsung di dalam kita online karena saya sering kalau teman-teman ketemu baik di kantor maupun dengan pemerintah Tangsel gitu ya benar nggak saya mau nanya gini dok benar nggak sih dok positif yang sudah meninggal positif COVID-19 ini benar nggak sih masih bisa menular dok kenapa masyarakat begitu takutnya sampai ada pernah saya lihat satu kampung sampai desa tapi nggak disebut namanya sampai mereka menolak si mayat ini ke kampungnya karena ketahuan positif COVID-19 gitu jadi dari rumah sakit dimandikan di rumah sakit disolatkan di rumah sakit dan langsung diberangkatkan ke pemakaman tanpa ada di rumahnya tanpa ada ya mohon maaf kita muslim tahlilan tidak ada kita melayat juga jadi takut mohon penjelasannya dok ini saya mewakili warga kampung dadah timur ini dok makasih dok bagus banget pak istilahnya jadinya kan paham ya maksudnya ketakutan kita selama ini benar dok kan tadi kan tadi saya sudah bilang ya penularannya transmisinya itu melalui droplet melalui droplet itu adalah melalui percikan luna baik langsung dan tidak langsung gitu ya cuman kalau kalau yang sudah meninggal kan mungkin yang langsung lagi karena tidak ada batuk lagi tapi kan dia mungkin di dalam tubuhnya sudah ada virus gitu ya kalau dia batuk kan sudah terpapar setelah itu mayat diskerilkan kan itu kalau misalnya meninggal setelah mayat diskerilkan disemprot di apa ya di desinfektan lah kalau kita bilang ya dari rumah sakit itu sudah sudah gak ada masalah itu kan sudah dibungkus sudah rapuh udah gak ada masalah sih sebenarnya karena kan tidak ada droplet lagi tidak ada droplet lagi cuman yang masalahnya itu kan yang tracingnya sekarang tracing kalau dari mayatnya sudah tidak tracingnya tracingnya itu dari mana orang yang meninggal itu positif covid nah takutnya dari keluarga juga gitu kan makanya kita tracing tadi tracing maksudnya kita cari ulur itu dari mana sumbernya gitu yang positif kalau yang sudah meninggal sudah gak ada masalah apalagi kalau sudah iya soal paling sudah karena sudah tidak batuk lagi iya soalnya gini dok dokteria itu sampai mau disolakan masjid tidak mau menerima warga setempat tidak mau menerima sampai mau tahlilan juga tidak mau menerima jadi kelihatannya ya mohon maaf ini udah jatuh tertibat tangga jadinya nih kalau kita keluarga yang ini ini si korban gitu artinya keluarga kita kita lagi kemalangan tetapi pada sisi lain masyarakat keberadaan ini tidak bisa menerima gitu nih ya dok tapi tidak ini ya tracing ini kalau sudah sudah sering cuma kan yang kita takutkan itu adalah satu tracingnya tadi misalnya yang meninggal dapatnya dari anaknya berarti kan kita harus cari anaknya itu hasilnya harus sudah ada anaknya tidak boleh menerima lagi dengan orang gitu makanya tracing tracingnya tracingnya itu oh tracing berarti semua keluarganya harus di ini dulu ya harus 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 diswep disolasi dulu ya diswep dulu diswep PCR tadi karena untuk menentukan itu positif COVID-19 hanya satu sebenarnya PCR-nya swab swab PCR iya cukup ini ya dok sebenarnya pada intinya tidak perlu ditakutkan gitu ya dok tidak perlu ditakutkan layaknya yang kita takutkan itu siapa yang menularkan kayak nih gitu kita cari gitu oh gitu sumbernya dia dari mana dapatnya oke 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 tapi kalau kita ngambil sesuatu secara kemanusiaannya tidak perlu telah ditakutkan lah ini jangan sampai tidak sampai di ini jangan lah tetap lah ya soalnya ini dok yang satu kita sangat bersyukur sekali nih pada siang hari ini ada kita tetap muka biarpun via zoom ada kita dialog langsung sama pakar-pakarnya ya karena kalau kita udah langsung seperti menjelaskan pun khususnya kepada keluarga kita kita sudah lebih kita antisipasi gitu kira-kira dok ya oke ini baru tiga penanya ada lagi abang-abangku ada lagi nih pertanyaan ini ayo ada lagi yang mau ditanyakan dari kampung Tandak Timur mana pak ini dari ini saya kepengen nih ibu-ibu nih ibu-ibu PKK nih mana nih dari ibu PKK nih ini PKK nih ya bu ini ibu PKK nih ada nih wakilnya nih dari Karangtaruna ada dari ibu Yona PKK Kampung Tandak Timur ada nih ibu-ibu PKK mau ngomong itu ayo ibu-ibu saya nyala ini saya nyala itu PKK itu iya ayo ibu PKK ya selamat siang ibu selamat siang mbak bu nama lengkapnya bu Muayana ibu Muayana iya bu ini dok yang saya mau tanyakan ada yang kan orang yang sudah kena COVID di isolasi ya selama 14 hari apakah dia setel di isolasi kembali ke rumah apakah itu virus itu masih bisa tertular lagi enggak dok langsung jawab aja ya pak ya langsung bu ya tadi saya sudah bilang isolasi itu cukup 14 hari kenapa karena pada dasarnya virus itu 14 hari sudah kita menularkan lagi makanya kadang ada kasus tertentu dia itu sampai 7 kali swab dia positif namanya itu pendang-pendang positif persisten gitu tapi kumannya sudah tidak aktif sudah tidak menularkan lagi makanya biasanya kalau dari rumah sakit sudah pulang itu biasanya sudah selesai isolasi atau dari RLC misalnya dia sudah bisa berbaur beraktifitas seperti biasa tetapi selalu kita tekankan pakai protokol kesehatan jika tidak penting banget keluar jangan keluar selalu kita edukasi seperti itu sebenarnya COVID ini kebanyakan kita lakukan itu edukasi baik waktu isolasi maupun setelah isolasi maupun sebelum ter apa sebelum COVID konfirmasi jadi kalau bisa jangan sampai COVID konfirmasi kita sudah kasih edukasi dengan pola hidup sehat ya termasuk kebersihan lingkungan kebersihan diri jaga pakai hidup dengan protokol kesehatan kalau kemana-mana kalau kita keluar jangan keluar rumah kalau tidak penting seperti itu oke oke seperti ini ya gitu Bu Bu Mayana Ketua PKK kita ini ini Ibu nih yang langsung berhadapan dengan Ibu-Ibu nih harus sesering mungkin ini penyuluhannya ya dok ya ya kalau Ibu Bulura udah sering ketemu pak oh ya Alhamdulillah ini makin di tertegas berarti ini mewakili Ibu-Ibu PKK mana nih lagu nih iya ada lagi Ibu-Ibu PKK tetangga soalnya oh tetangga juga Masya Allah oh iya PKK Mas Rawabuntu berdampingan dengan keluargan Rawabuntu ya iya pak iya 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 tahu menolong saya pak oh iya harus nih saling kita tolong iya iya masih ada lagi nih abang-abang encing dari Kampung Dandap Timur ini sama dokter kita meluangkan waktu nih pada siang hari ini biar bisa kita sosialisasi kan ke saudara-saudara kita masyarakat kita di Kampung Dandap Timur ini Bang Romli bisa lebih jelas ini Bang Romli ya iya iya nanti materinya bisa nanti kita nanti materinya bisa di-share nanti ya dok ya iya di Puskesmas Timur ya iya nanti kami kirim nanti Bang Romli materinya nanti buat lebih jelas khususnya nanti Ketua Pemuda Kampung Dandap Timur oke masih ada lagi yang lain cukup oke kalau nggak ada lagi yang lain mungkin kita foto bersama dulu ininya dok buat dokumentasi kita karena nanti Kampung Tangguh ini dok kami ini hari ketiga hari Senin kami sosialisasi program pengolahan sampah berbasis masyarakat narasumbernya Bapak Imam Setopo Pakar Kebersihan Lingkungan dari Kabupaten Tangerang yang kedua Ibu Silvi Eko Psikologi dari narasumber mentor kita dari Rumah Pintar BSD City nah yang ketiga penyelohan COVID-19 ini nah jadi kami nanti di Kampung Tangguh ini dokter di Kampung Dandap Timur ini ini adalah pilot proyek kami yang pertama untuk Kampung Tangguh Kampung Tangguh itu ada isinya untuk urban farming atau ketahanan pangan pada penghijauan pengolahan sampah berbasis masyarakat baru ekofisiologi yang nanti kami ke ibu-ibu anak-anak khususnya di masa pandemik 19 ini di Kampung Dandap Timur dari program kami ini dari mulai September sampai Desember ini insya Allah nanti ini pilot proyek pertama kami akan berpindah ke kampung lagi nanti dok jadi kalau kami nanti ke kampung-kampung nanti dok tolong didampingin soalnya ilmu kami di bidang ini nggak ada dok kalau asal ngomong aja sih bisa tapi nanti pastinya seperti apa pas seperti ini kan dok pasarnya lebih pas gitu ya dok ya ya gitu ya Pak Ramli ya teman-teman semua dari Rawabuntu ya Pak Pak Panik Pak Panik Pak Panik Pak Panik Pak Panik ya cuman-cuman dari kami di pesan nanti pas pelaksanaan ya apa sampah itu pintu kelimba itu pas nanti kampung tanggu pas offline jangan lupa kepada warga-warga Kampung Dandap Timur jangan lupa 3M ya pakai masker ya social retesting jaga jarak oke bisa 1,5-2 meter sama pintu ke tangan ya saat nanti pas pelaksanaan kampung tanggu nanti teman-teman warga pada nggak pakai masker itu ya untuk mencegah kita mari karena untuk penanggulangan kopi ini bukan dari pusatnya ya harus peran serta dari warga semua dari toko masyarakat RTRW siap-siap kita bekerjasama untuk menanggulangi kopi ini ya siap jangan lupa 3M 3M ya 3M 3M Pak Romli nanti kita buat di posko di kampung Dadap Timur kita besar-besar buat 3M ya Pak Romli buat sepanduk memakai masker yang benar menjaga jarak 1-2 meter yang ketiga sering mencuci tangan sering mencuci tangan sesering mungkin jadi 3M-nya biar kita atau tangsel tangsel untuk pemakaian ini maskernya gitu ya oke Bang Romli teman-teman semua dari kampung Dadap Timur masih ada yang lain oke kita foto bersama dulu dok teman-teman semua buat dokumentasi nanti kami reportnya mau kirim ke Ibu Bali Kota sama Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan ayo kita foto bersama pakai masker semuanya ya Pak Agus bisa pakai masker Pak Agus Pak Agus priapna kita tunggu kita tunggu jadi kita biarpun meeting Jumeni online kita tetap itu tadi Pak 3M ini tetap kita jalankan ya kami juga ditegor dok begitu nanti foto di sering ini ini kenapa nggak apa-apa padahal kita bilang online ya tetap harusnya makanya tadi Pak Romli pada saat bicara boleh diturunin tapi selesai harus kita naikin lagi kan gitu ya dok ya oke kita foto bersama-sama Bu Lilis mana Bu Lilis Bu Lilis mana di Dinas Kesehatan Kapit Kemasarakatan Bu Lilis oh dia keluar dia kayaknya Bu Lilis lagi kelihatannya di Zoom Meeting kita udah ada nih udah ada oke Bu Lilis mohon izin sebentar waktunya sebentar ya Pak soalnya nanti kami ini mau kirim ke Ibu Wali Kota program kami CSR Senar Mas Len apa yang kami kelakukan nanti dokumentasinya jadi nanti mewakili adat di Inkas nanti gak perlu ditegur lagi Pak Deden kan gitu Bu oke kita foto bersama ya 1,2,3 1,2,3 oke kita ada iya satu nih iya boleh tadi kita pakai masker kalau boleh diturunin boleh tapi harus ada nyantel di ini Bu ayo sekarang kita diturunin ya kalau yang kedua kita bergandengan gak boleh oke sekarang kita turunin maskernya foto yang kedua ayo Bapak Ibu turunin maskernya jangka Rangtaruna Rangtaruna ayo turunin maskernya ayo diturunin tapi jangan dibuka ya ayo kita foto kita foto bersama lagi ayo kita yel-yel sekali ya kalau saya bilang kampung tangguh oke yang kedua CSR Sinar Masler luar biasa gitu ya oke 1,2,3 kampung tangguh oke CSR Sinar Masler luar biasa oke terima kasih Alhamdulillah terima kasih Dr. Hartono terima kasih kita sama Pak Panen yuk Ibu Lilis ketua PKK terima kasih Ibu Lilis salam hormat sama Pak Kadi semoga leka sembuh Pak Agus terima kasih PGT teman-teman semua dari Kampung Kadap Pak Romli Bang Hasan salam hormat buat teman-teman di Kampung Kadap Insya Allah hari Jumat kami sampai ketemu hari Jumat siap-siap Ibu siap terima kasih Assalamualaikum sampai ketemu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa